jadi saya sudah siapkan tali seperti ini teman jadi benar-benar sukses ya lihat nih bekas gigitan dia ini serpihan-serpihannya dia kena kasih garam itu enak sekali bekas kakinya halo teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman saat ini dimanapun teman-teman berada saya berharap kita tetap selalu dalam jurnal Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman seperti yang teman-teman lihat di tangan saya ini sudah ada suatu benda ini merupakan salah satu trik untuk kita bisa melihat rusa di malam hari teman-teman ini merupakan umpan pemanggil rusa agar rusaannya mau datang agar rusaannya mau memakan ini ini merupakan makanan yang sangat disenangi oleh rusa teman-teman mungkin teman-teman sebagian sudah bisa menebak ini apa ya jika teman-teman menjawab atau berpikir ini adalah pelepah kelapa teman-teman sangat benar sekali ini memang pelepah kelapa yang baru jatuh teman-teman nah seperti ini namun triknya kita harus sedikit mengupas bagian kulit luarnya ini yang keras ini dan mencincang bagian daging dari pelepah ini lalu kita menaburi garam teman-teman serta air menaburi disini dan ini nantinya akan saya letakkan di dekat rangon yang kemarin saya buat yang teman-teman mungkin sebagian juga sudah tahu bahwa disana sudah berapa kali ya dua kali kita lihat kijangnya dan rusanya sekali karena kemarin ada sedikit kendala jadi kita gak bisa berlama-lama melihat rusanya sedangkan kijangnya Alhamdulillah lumayan puas kita lihat oke nanti ini akan saya pasang semoga nanti ini cukup membantu kita dalam misi menemukan rusa di malam hari teman-teman oke teman-teman juga bisa praktekan ini di tempat teman-teman masing-masing ya sekali lagi saya kasih tahu ini pelepah kelapa yang berjatuh dan dikupas dicincang-cincang sedikit lalu ditaburi garam kasih air kalau bisa air garamnya dulu air garam disiram terus sama garam-garamnya juga biar dia meresap kalau sebisa mungkin lebih bagus lagi ini direndam di air garam teman-teman agak dua malam sih sebenarnya ya pokoknya dalam waktu yang cukup lah itu sangat lebih bagus lagi oke gimana hasilnya nanti apakah bisa kita lihat rusanya malam ini juga saya gak tahu yang jelas ini kita pasang dulu moga-moga aja bisa kalau gak bisa sekarang mungkin di lain waktu yang jelas ini kita pasang dan kalau rusanya masuk dia pasti akan makan ini teman-teman kita akan lihat bekas makannya atau gimana oke ikuti terus gimana kelanjutannya sampai jumpa kita nanti langsung ke lokasi aja pasang dan rencananya malam ini kita memang menyanggong teman-teman malam teman-teman sampai pagi paginya kita menyanggong kijang malamnya kita menyanggong rusa oke teman-teman gimana seru dan menegangkannya menyanggong menunggu rusa di malam hari jangan kemana-mana ya saksikan terus saya Dari Anting salam rimba dalam oke teman-teman saya sudah sampai di spot yang nantinya akan kita sanggong teman-teman ini rangon kita ini pelepah yang tadi kita buat sekarang kita akan letakkan pelepahnya di tempat air minumnya ya teman-teman dan nantinya mudah-mudahan pelepah ini akan digigit sama rusa oh iya teman-teman saya juga mau kasih tau kalau kita meletakkan pelepah ini jangan serta-merta diletakkan gitu saja teman-teman karena rusa itu saking senangnya dengan pelepah ini dia akan mau bawa kabur jadi kita harus ikat teman-teman sebentar saya taruh dulu disini kita taruh kamera dimana oke sebentar nah karena hari sudah mulai gelap teman-teman jadi saya mau buru-buru pasang umpang untuk urusannya sebentar lagi kita langsung nyanggong aja di atas biar kita rumah kita jadi saya sudah siapkan tadi seperti ini teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke Saya sudah selesai pasang Sebisa mungkin Sebisa mungkin talinya Kita tutup dengan lumpur ya teman-teman Oke karena kita sudah selesai pasangnya Sekarang kita tiba-tiba untuk nyanggong Jadi saya nyanggong disini sampai pagi teman-teman Paginya akan saya lanjutkan untuk nyanggong kijang Mudah-mudahan kita bisa lihat Kedua-dua makhluk tersebut Oke ikuti saya terus Salam lima dalam Oke teman-teman Sekarang saya sudah di dalam rangon Sebenarnya hari masih sore Cuman sudah cukup gelap juga Saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya Mulai dari air ini Dalam plastik ini bisa kita gunakan banyak hal Untuk beruduk Untuk sholat Kita tidak akan turun-turun lagi disini Atau untuk istinjak dan bersih-bersih Makanan juga sudah lengkap Ini Neckvision Ini Neckvision untuk nanti kita ngintip Ini dia teman-teman Pakai neckvision Ada mantel segala macamnya Selimut juga sudah Nanti Kita akan Posisi akan kita Tengok itu kesitu Dan pelupah tadi itu Kita taruh di sebelah sana Mudah-mudahan kita berhasil Dan rusahnya datang malam ini Mohon doa dan dukungannya ya Bagaimana Kita disini Ingin melihat rusah lagi Semoga berhasil Dan teman-teman bisa terhibur Oke lanjut Empap Kebabelasan teman-teman Sudah bangun Kesiangan Aduh Tidak sempat kita Ini Tadi malam Melihat Ada atau enggaknya Rusah datang Sekarang udah pagi Udah kita Coba cek dulu Apa rusahnya Masuk tadi malam Aduh Saya benar-benar Kerelahan Jadi Tidak bisa Apa Oke kita kebawah Tidak menyerung Hari sudah siang Oke teman-teman Kita langsung turun Aduh Susah Oke teman-teman Saya sudah di bawah Sebelum kita Lihat ke posisi Yang kita taruh Kelepah itu Kita kesana dulu Kita kesana dulu Kita lihat Siapa tahu Dia masuk disana juga Dan baru kita lihat Kepupahnya disitu Oke sekarang kita kesitu dulu Oke teman-teman Langsung saja kita cek ya Kemarin disini Saya juga Menebar bibit Kangkung Teman-teman Kata orang Rusah senang kangkung Makanya saya Taruh juga ini Ini sudah mulai tumbuh Banyak Saya lempar disini Masuk gak ya Kira-kira Rusah Benar-benar Sudah kesiangan Ini teman-teman Misalnya ada bekas Wah Wah Ada nih teman-teman Ini bekas kakinya Wah ada ini Ini bekas kakinya Kenapa lah ketiduran Tadi malam ya Wah Saya teman-teman Saya teman-teman lihat ini Kalau gitu Bisa dipastikan Dia kesana juga Nanti teman-teman Ke tempat yang ada Ininya Tempat yang ada Kelapa Kelapa itu kemarin Kita taruh Kita cek langsung Tadi malam Hujan gerimis Gaman Jadi Dingin Keenangkan Saya tidur Oke Kita cek Ada enggak sih Dia Wah Lihat tuh teman-teman Digitnya teman-teman Nih Lihat nih Berserakan ini Tuh Tuh Waduh Jadi Kalau dia makan Dari sini teman-teman Tuh Kita rangon Kita dari sana Tuh Tuh Bisa jelas Seperti video yang Pernah kita buat dulu Nah itu rangon Kita dari celah lubang ini Kita ngintipnya nih Aduh Sayang sekali Sayang sekali Kita enggak Ini Jadi benar-benar sukses ya Nih udah Lihat nih Bekas gigitan dia nih Ini serpian-serpiannya nih Dia kena kasih garam Itu enak sekali sama dia Bekas kakinya juga Banyak nih Tuh Aduh Sayang sekali Sayang sekali Mana dia turun Dari sini Wah bukan Dari ujung Dari ujung Dari ujung situ Mungkin Kita cek ya Oh iya nih Belum beruntung Teman-teman Mungkin karena Enggak bawa kopi ya Ketiduran Lain kali Kita coba lagi Oke teman-teman Siapa tahu Di lain kesempatan Kita bisa Melihat rusak Lebih jelas lagi Tapi yang jelas ini Sangat terbukti sekali Bahwa Lepah yang dikasih garam Yang seperti saya lihatkan Dari awal Itu sangat ampuh nih teman-teman Tuh bekas gigitannya Oke Selamat mencoba Dan semoga teman-teman Juga bisa Berhasil menemukan rusak Di malam hari Oke Mungkin sampai disini dulu Jumpa kita pada kesempatan kali ini Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Tentunya tetap bersama saya Dari Hanting Salam Rimba Dalam Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi